Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Henry 81 service elektronik jangan lupa teman-teman bantu subscribe channel kami Henry 81 supaya kami lebih banyak membuat konten-konten yang bermanfaat Hai jadi hari ini kita akan memperlihatkan hasil kerja kita semalam kulkas satu pintu yang kita isi prionnya menggunakan r600 yang pada aslinya kulkas ini menggunakan r134 ini asisten kita sedang mengelap kulkas ini yang evaporatornya agak sedikit penyok ini akan kita luruskan nanti ini ini kulkas ini evaporatornya udah penyok dan nanti akan kita luruskan akan kita perbaiki ini asisten kita dia senyum-senyum saja karena masuk video Hai jadi ini kulkas yang kita perbaiki kulkas yang kita perbaiki semalam Hai menggunakan Hai R600 dan coba kita lihat hasilnya ini kita coba di dalam satu malam dan es di dalam ini sudah membeku semua Hai dan bunga esnya pun sudah merata Hai jadi kulkas ini kita isi menggunakan r600 dengan tekanan kurang lebih 8-10 PSI Hai dan ini adalah hasilnya setelah kita coba selama satu malam Hai pembekuannya sangat bagus dan dinginnya sangat luar biasa Hai tapi dengan cara kita tidak mengisi pe prion ini dengan tekanan 5 PSI tapi kita isi dengan tekanan 8-8 sampai 10 PSI Hai ini coba kita lihat lagi Hai suasana di dalam evaporator ini dia Hai bunga esnya sangat merata sekali Hai dan satu malam es ini sudah beku semua jadi jika teman-teman mengerjakan kulkas Hai satu pintu Hai jika ingin mengisi freon Hai jika ingin mengisi kulkas satu pintu ini dengan freon R600 yaitu kita harus mengisinya di atas 5 PSI Hai hasilnya kurang maksimal jadi harus karena dia menggunakan R134 itu tekanannya Hai di atas 10 PSI Hai jadi untuk R600 harus kita isi Hai harus kita isi kurang lebih 8-10 PSI Hai begitu cara pengisian freon R600 ini ke kulkas yang menggunakan freon R134 Hai jadi seperti itu Hai caranya kita mengerjakan kulkas satu pintu jika kita ingin Hai mengubah jenis freonnya Hai dan ini hasilnya cukup bagus Hai dan mudah-mudahan ini bisa bagus Hai untuk jangka waktu yang lama jadi itu saja dulu video untuk hari ini Hai dan Hai lain Hai dan akan kita sambung lagi nanti dengan video-video yang lainnya dan akan kita Hai akan kita upload ke channel kita ini Hai untuk memberikan informasi pengetahuan yang bermanfaat Hai ke itu saja dulu dari kami Henry 81 dan jangan lupa bantu subscribe channel kami Hai like comment dan share agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lain yang bermanfaat untuk kita semua Hai dan sampai jumpa lagi dengan video kami yang berikutnya Hai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.